Kalau kita itu di TNI, itu tiap kodam itu punya rencana konsidensi, renkon namanya. Para pangdam nanti akan mengaparkan ke saya tentang rencana konsidensi. Demikian juga untuk kerawanan-kerawanan pemilu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan disyukur kehadirat Allah SWT atas anugerah jabatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini amanah buat saya dan keluarga saya. Yang saya lakukan nanti akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pejabat lama. Terutama untuk membantu kesulitan masyarakat. Ini juga kita akan berkolaborasi dengan kementerian, dengan mentan, dengan seluruh kementerian untuk membantu program-program pemerintah yang sudah dicanangkan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden dalam rangka tahun pemilu ini agar anggotan darat berkolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Memang waktu saya menghadap Bapak Presiden, jadi penanganan Papua ini kan kita sudah 62 tahun belum selesai-selesai jadi harus ada konsep yang tidak hanya TNI dan Polri untuk menyelesaikan. Itu harus berkolaborasi dengan semua kementerian dan lembaga. Karena di sana kalau hanya menggunakan senjata itu tidak akan selesai. Mungkin kejahterannya juga akan kita tingkatkan, tetapi keamanannya tetap terjaga untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Indonesia. Kalau kita itu di TNI, itu tiap kodam itu punya kontidensi ya, punya rencana kontidensi, renkon namanya. Nah setiap wilayah itu berbeda-beda. Mungkin kalau di Jakarta mungkin konflik sosial karena banyak demo atau di Jawa Barat mungkin kontidensinya bencana alam karena dekat dengan Gunung Merapi dan sebagainya. Jadi para pangdam nanti akan mengaparkan ke saya tentang rencana kontidensi. Demikian juga untuk kerawanan-kerawanan pemilu ini anak. Kita akan netral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.